Intro Setelah Allah menyampaikan Dengan rumus jumlah i'atiradiyah Untayan kalimat Yang menunjukkan penegasan atas informasi yang disampaikan Berfungsi menguatkan sekaligus juga Menghadirkan ketentraman atau ketenangan dalam jiwa Bahwa bukan anda saja yang menunaikan itu semua Orang-orang dulu pun pernah mengerjakannya Saya tadi tegaskan bahwa Bentuk seperti ini kadang diungkapkan dengan pola umum Seperti informasi Umum sifatnya Bukan cuma kamu yang puasa Orang-orang dulu juga puasa Kalau mereka bisa puasa Kenapa kamu yang terbaik tidak semangat menunaikannya Kadang-kadang sifatnya khusus Ada yang sakit Bukan cuma kamu saja yang sakit Orang dulu juga sakit Sakitnya seperti ini Ada yang sulit Bukan cuma anda saja yang sulit Orang dulu juga susah Nah rumus ini Coba praktekkan dalam kehidupan kita Saya sering ungkapkan dalam bahasa-bahasa yang sederhana Teman-teman Kalau anda malas sholat Sedang kurang kecas imannya Supaya bisa semangat untuk ibadah Coba anda bandingkan dengan orang-orang dulu Bukan cuma anda yang sholat Orang dulu juga sholat Bandingkan Masa orang dulu Maaf sekali Maaf Statusnya tinggi Sudah baik di mata Allah Masih sholat Nantum status belum jelas Saya belum jelas Surga belum jelas Hisab masih menegangkan Masih gak mau sholat Jadi kalau anda merasa Allah dalam sholat Orang dulu pun sholat Bukan cuma kita yang sholat Kalau anda merasa sulit Baca Al-Quran Jangankan anda Orang dulu pun baca Kalau anda sekarang punya masalah Bukan cuma anda yang punya masalah Nabi punya masalah Orang ahli surga Ini sebelum meninggal Surat surganya turun Satu surat Muhammad kami telah siapkan Kami jamin untukmu Semua kenikmatan terindah Yang lebih banyak Al-Quran itu Yang sangat banyak Kami siapkan surga untukmu Dengan semua kenikmatan yang paling indah Luar biasa Tapi apakah status ahli surga ini Menjadikan beliau kemudian Tidak beribadah Tidak Ketika jaminan surga turun Ayat ini diteruskan Fasolli Lirambi kawan har Bukan berarti jaminan surga turun Kamu tetap tidak sholat Tidak Kamu tetap sholat Bukan berarti Kemudian perintah sholat tidak berlaku Kamu tetap sholat Kamu berkurban Kamu istighfar Kamu tasbih Anda bayangkan Ahli surga Sudah jadi ahli surga Sebelum wafat Tetap diperintahkan untuk sholat Ahli surga Dekat dengan Allah Status nabi Status rasul Hisap tidak ada Surga paling tinggi Sholat Antum nabi bukan Rasul bukan Status belum jelas Tidak ada surat turun Menjamin kita ada di surga Hisap masih menegangkan Amalan merantakan Tidak mau sholat Cita-cita surga firdaus Kemana tuh Ya Nah itu yang coba kita fikirkan Kalau cuma susah bermasalah Jangankan antum Nabi punya masalah Antum saya Kita masih Alhamdulillah Ke masjid Santai Nyaman Tenang Tidak ada yang ganggu Nabi mau sholat Dilemparin kotoran Disimpan kotoran Di pundaknya Dicegah Di interrogasi Sahabat ada yang Dieksekusi Kita Alhamdulillah Nyaman gitu ya Kalau antum Merasa punya masalah Tuliskan Dalam catatan antum Bukan cuma kamu saja Yang bermasalah Orang dulupun Ada yang bermasalah Kalau terlihat utang Bukan cuma saya saja Yang berutang Orang dulupun Ada yang terlihat utang Maka ayo semangat Untuk selesaikan Sebelum kembali Wafat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jelas ya Dan jangan mengeluh Mengeluh Tidak menyelesaikan persoalan Setiap anda dihadapkan Pada suatu perintah Larangan Atau bahkan ujian Keluarkan ujian-ujian Yang serupa Pada kalangan orang-orang dulu Pelajari cara mereka Menyelesaikannya Itulah cara terbaik Kita untuk mengikuti Manhajah Kalau sakit Keluarkan amalan orang dulu Yang pernah sakit Kalau ada ujian di pekerjaan Keluarkan ujian orang-orang dulu Yang di pekerjaan Kalau ada ujian di kalangan sosial Di rumah tangga Keluarkan masalah-masalah orang dulu Bagaimana mereka beramal Untuk mendekat kepada Allah Itu cara terbaiknya Makanya klasifikasikan Ayat Qur'annya Lihat detil di hadithnya Jadikan panduan kehidupan Itu lumus cepatnya Paham ya?